Halo Assalamualaikum, hari ini saya ingin mentutorialkan cara menjahit kelem rok atau baju bagian bawah yang tidak lurus ya tapi ini melengkung, karena ini roknya lingkaran, jadi pasti rok bagian bawah klaimnya itu adalah lingkaran karena itu kalau kita obras, kemudian kita jahit, belum tentu hasilnya akan tetap lingkaran, rapi, tidak bisa pasti biasanya akan ada sisa-sisa, kecuali kalau kainnya melar berhubung ini kainnya katun, kita punya cara lain, yaitu kita akan kelem bagian bawah yaitu kelem setengah senti dulu, seperti ini setengah senti ini kita jahit semuanya ya, kita jahit keseluruhannya kemudian nanti terakhir kita jahit lagi sesuai kampuh yang kita inginkan sekarang kita akan coba praktekan cara kelim lingkaran atau yang melengkung bisa juga kita praktekan pada khimar atau jilbab-jilbab lainnya yang sifatnya agak melengkung ya, bagian kelim bawahnya caranya seperti ini ya, caranya kita jahit dulu setengah senti seperti ini, tanpa diobras kita jahit kecil 1 cm kalian kalau mau jahit hijab atau khimar yang melengkung lah ya sifat bagian kelimnya bisa pakai cara ini nah, seperti ini kita jahit dulu, ini sengaja saya praktekan menggunakan benang lain supaya terlihat nah, nanti belakangnya seperti ini ini kita jahit pertama dulu seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, selanjutnya setelah kita jahit semuanya ini kan tampaknya seperti ini kan itu kita tekuk lagi seperti ini dua kali dua kali kita tekuk lalu kita jahit lagi usahakan benangnya sama dengan kainnya nah, seperti ini nah, seperti ini mudah kan cukup dijahit dua kali nah, seperti ini nah, seperti ini jadi rapi nanti dengan sendirinya keseluruhan kelimnya akan membentuk sesuai pola agak melengkung lingkaran dan hasil dari belakangnya seperti ini cantik kan ini bisa dipraktekan untuk rok lingkaran bagian bawah atau setengah lingkaran atau peplum mungkin baju atau hijab himar mukena terserah pokoknya yang bagian kelimnya melengkung oke, seperti ini hasilnya ini contoh hasilnya depan dan belakang silahkan bisa dicoba di rumah oke, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.